Hari ini aku bikin kue lebaran lagi, yaitu kue kelapa sangrai Cara bikinnya simple banget, cuma diaduk-aduk, kemudian digunting Misalnya tuh beneran enak banget Perpaduan rasa yang gurih, manis, juga renyah, kalian wajib banget, cobain Penasaran gimana cara bikinnya? Ya, langsung aja ke resepnya Yang pertama siapkan 100 gram kelapa parut Kelapa yang tua ya guys, bukan pengorangan tanpa dikasih minyak Kemudian kita masukkan kelapa parutnya Jadi ini tuh kelapanya disangrai terlebih dahulu ya, gunakan api yang sangat kecil Supaya tidak gosong Terus aja diaduk hingga kelapa parutnya ini berubah warna Sampai warnanya tuh kuning kecoklatan begitu guys Setelah warnanya seperti ini, ini tuh udah kering banget kelapanya Kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu ya Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur yang ukuran sedang Kemudian kita masukkan 100 gram gula halus Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya guys Setelah rata masukkan 1 bungkus vanili Atau setelah 1 sendok teh Masukkan juga 1,4 sendok teh garam 2 sendok makan santan kental atau santan instan Masukkan juga 2 sendok makan margarin Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya guys Mengaduknya pastikan rata aja Setelah itu kita masukkan 250 gram tepung terigu Disini aku pakai tepung terigu protein rendah ya Tuangnya secara bertahap aja sambil diaduk Disini aku juga masukkan kelapa sangraynya Lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya guys Karena susah banget mengaduknya disini aku lagi menggunakan tangan aja Pastikan tangan kita udah bersih dan cuci tangan ya Sampai adonannya tuh menggumpal teksturnya juga pas Bisa dibentuk seperti ini Adonan masih lembek bisa ditambahkan dengan tepung Tapi sebaliknya juga kalau adonan kalian kering Bisa ditambahin dengan santan kental Gulung adonan secukupnya aja Kemudian kita gulung-gulung seperti ini ya guys Untuk ukurannya besar kecil sesuaikan selera aja ya Disini paling seru banget kita cuma gunting-gunting adonan seperti ini Lakukan seterusnya hingga habis dan juga selesai Setelah adonan selesai digunting siap deh untuk kita goreng Kita siapkan penggorengan Kemudian tuang minyak secukupnya aja Tunggu aja hingga bener-bener panas ya guys Baru kita masukkan adonan kuenya Sebelum mengeras atau mengapung ke atas Jangan diaduk-aduk dulu ya guys Karena takutnya nanti akan hancur kuenya Baru deh setelah adonan kuenya ini mengeras Atau mengapung ke atas semua Boleh banget diaduk-aduk ya Goreng aja hingga mateng warna kuning kecoklatan Oh iya disini aku menggunakan api sedang ya guys Beberapa saat setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini Ini tuh pertanda udah mateng Kemudian tinggal aja kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya Tunggu sampai minyaknya tuh bener-bener turun Sisanya hingga habis dan juga selesai Belum dimasukkan toples dibiarkan hingga bener-bener dingin ya guys Nah udah deh jadi Gimana simpel banget kan cara bikinnya Dan aku pakai toples ukuran 500 gram Nah tinggal aja masukkan kuenya ke dalam toples Tih hati ya guys sebelum lebaran udah habis duluan Karena saking enaknya Asli ini tuh bikin kedagihan banget Mungkin gak berhenti makannya Karena rasanya enak, gurih, renyah juga Yuk cobain juga Selamat mencoba Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax